Intro Saya dari Lantai 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasokirrah Sebenarnya saya pulang ke Banjarmasin pada hari Sabtu Berhubung jam terbangnya di cancel Alhamdulillah bahasa saya bisa datang menghadiri pengajian di MTA Pusat Ya Alhamdulillah ada hikmahnya Ini yang perlu saya tanyakan Mohon dikenalkan dulu namanya Saya dari Edy Banjarmasin, Teluk Dalam Yang saya tanyakan ini pada edisi 21 Januari Tahun 2018 Apabila salah Ataupun belum lurus tolong diluruskan Yaitu tentang Bila dipuji seseorang Jangan kau ucapkan Alhamdulillah Itu akan menimbulkan riak Lalu bagaimana Kita mengucapkan atau menyikapi Tentang hal tersebut di atas Maka dari itu Mohon penjelasannya Dengan Pak Ustadz Tentang hal berjabat tangan Selain mukrim adalah Hukumnya berdosa Yang ditanyakan Berjabat tangan Selain mukrim Tetapi memakai lapisan Atau tidak secara langsung Berdosa Atau tidak Ini karena titipan dari Ibu Warsini Ataupun Ibu Minimulasi Yang di lantai 3 Yang selanjutnya Saya pernah mengamati Di Mekah Baik haji Ataupun umroh Ataupun Di wilayah saya Yaitu pada Hari Jumat Atau subuh Itu dilaksanakan Sholat Subuh Tapi dengan adanya Sujud sajadah Sujud apa? Sujud sajadah Waktu sholat subuh Di hari Jumat Selain hari Jumat Tidak pernah Diadakan hal tersebut Di atas Maka dari itu Mohon penjelasannya Dengan Pak Ustadz Pertanyaan yang terakhir Saya pernah mendengar Bahwa Bila doa Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Habis sholat wajib Berdikir Tidak boleh Batal Tidak boleh Pindah tempat Tidak boleh Diselah Atau Pembicara Dan itu Akan Diamini oleh Malaikat Yang saya tanyakan Apakah hal yang tersebut Yang saya Sebut di atas tadi Ada tuntunannya Atau Atau Tidak Mohon penjelasannya Dengan Pak Ustadz Mungkin hanya itu Yang saya tanyakan Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Sikap Yang harus diambil Dututunan Menurut Nabi ya Kalau kamu Dipuji-puji Orang Oleh Nabi Bukan suruh Baca Alhamdulillah Tapi suruh apa Taburkan pasir Dibukanya Orang yang Memuji-muji itu Ya Kalau ada Memuji-muji kamu Saburana pasir Mukanya Jadi Jangan malah Alhamdulillah Pokok saya kok Lainnya saya Nggak bisa gitu Nah Itu jadi riak Sombong Maksudnya Tauri-sauri pasir Maksudnya Jangan meneruskan Memuji-muji Sebab Segala puji itu Melek Allah Alhamdulillah Irohabilalamin Segala puji itu Bagi Allah Jangan kamu Memuji-muji saya Gitu loh Artinya Dicegahlah Gitu Jabat tangan Selain makhlum Tapi pakai Lapisan sarung Tangan Ya Itu mau Merubasi hukum Kalau zina Pakai kondom Boleh enggak Ya Nanti mencium Juga begitu Dilemei kacun Itu mau Memelubasi hukum Ya Dah Itu yang dilarang Ya dilarang Jawi Ya Yang begitu itu Mencari Akal-akalan itu Salat subuh Salat subuh Di masjid Tilharam Hari Jumat Pakai Sujud sajadah Saya belum tahu Sujud sajadah itu Ya Nah Sujud Nenggon sajadah Iya Yang ada itu Sujud tilawah Kalau sujud sajadah Itu saya belum tahu Kalau sujud sajadah Itu kalau Ada imamnya tadi Membaca Ayat-ayat sajadah Nah disunahkan Sujud Kalau imamnya Yang membaca tadi Sujud Makmumnya Diperintahkan Untuk ikut Sujud Tapi kalau imamnya Yang membaca Ayat-ayat sajadah Tadi tidak sujud Makmumnya Ya enggak usah Sujud Sujud tilawah Itu namanya Dua sahabih sholat Dengan syarat Tidak boleh pindah Tempat Tidak boleh bicara Akan di aminkan Oleh para malaikat Lah kamu dapat Dari mana Tanyakan Yang menerangkan itu Ya Tanyakan Yang menerangkan itu Ya Kalau habis sholat itu Mau pindah tempat Boleh saja Apalagi Kalau habis sholat Wajib Mau sholat Sunnah Pindah tempat Boleh Kalau doa itu Tidak pindah tempat Apa tidak pindah tempat Ya diaminkan oleh Malaikat Itu Doa Dimana saja Boleh Ya Nah itu kalau Itu keterangan Seperti kamu Tidak boleh Bicara Enggak boleh pindah tempat Enggak boleh batal Ya itu Diaminkan oleh Malaikat Yang seperti itu Saya belum tahu Tanyakan Yang menerangkan tadi Terima kasih telah menerangkan Terima kasih telah menerangkan Terima kasih telah menerangkan